Sebuah partikel sedang bergerak harmonik sederhana pada suatu garis lurus. Ketika jarak partikel dari titik keseimbangan memiliki nilai 4 akar 3 cm dan 8 cm, nilai kecepatannya masing-masing adalah 3 cm per second dan 2 akar 2 cm per second. Pertanyaannya adalah, A. Berapakah amplitudu? B. Berapakah amplitudu? Baiklah, tahap pertama adalah melakukan identifikasi besaran. Di titik 1, partikel memiliki simpangan Y1 sama dengan 4 akar 3 cm. Kecepatannya, V1 sama dengan 3 cm per second. Di titik 2, partikel memiliki simpangan Y2 sama dengan 8 cm. Kecepatannya, V2 sama dengan 2 akar 2 cm per second. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan simpangan dan kecepatan. Y sama dengan A sin omega D plus theta 0, dan VY sama dengan A omega cos omega D plus theta 0. Omega D plus theta 0 tidak lain adalah sudut fase atau theta. Untuk simpangan, di titik 1, 4 akar 3 sama dengan A sin theta 1. Di titik 2, 8 sama dengan A sin theta 2. Untuk kecepatan, di titik 1, 3 sama dengan A omega cos theta 1. Di titik 2, 2 akar 2 sama dengan A omega cos theta 2. Di sini tersetia 4 persamaan dengan 4 variabel yang belum diketahui. A omega, theta 1, dan theta 2. Dari persamaan 1, sin theta 1 sama dengan 4 akar 3 ber 4. Jika digambar sebagai segitiga siku-siku, sudut theta 1 akan berada di titik A. Menggunakan teorema pita goras, panjang api adalah akar A kuadrat minus 48. Sehingga nilai cos theta 1 sama dengan akar A kuadrat minus 48 ber A. Dari persamaan 2, sin theta 2 sama dengan 8 ber A. Jika digambar sebagai segitiga siku-siku, sudut theta 2 akan berada di titik A. Menggunakan teorema pita goras, panjang api adalah akar A kuadrat minus 64. Sehingga nilai cos theta 2 sama dengan akar A kuadrat minus 64 ber A. Nah, nilai cos theta 1 dan cos theta 2 ini bisa disubstitusikan ke dalam persamaan 3 dan 4. Untuk persamaan 3, 3 sama dengan omega akar A kuadrat minus 48. Untuk persamaan 4, 2 akar 2 sama dengan omega akar A kuadrat minus 64. Sekarang kita bisa membandingkan kedua persamaan ini, karena keduanya membuat faktor yang sama, yaitu omega. 3 berakar A kuadrat minus 48 sama dengan 2 akar 2 berakar A kuadrat minus 64. Kemudian kuadratkan keduanya. 9 dikali A kuadrat minus 64 sama dengan 8 dikali A kuadrat minus 48. 9 A kuadrat minus 576 sama dengan 8 A kuadrat minus 384. A kuadrat sama dengan 192. A sama dengan 8 akar 3 cm. Inilah melituduh dari gerar monik sederhana. Nilai beriuti bisa diperoleh dari frekuensi sudut omega. Su gunakan persamaan 3 atau 4. Dari persamaan 3, 3 sama dengan omega akar A kuadrat minus 48. 3 sama dengan omega akar 192 minus 48. 3 sama dengan omega akar 144. Omega sama dengan 3 berdua belas atau 1 berempat. Nil omega itu sendiri adalah 2B berd. Sehingga nilai D adalah 8B. Inilah periuti dari gerak harmoni. Yup, semoga mendapatkan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.